Hai hai disini saya mau menjelaskan mengenai intensitas penyinaran sinar matahari dan alat ukurnya disimak yuk pengertian intensitas penyinaran matahari intensitas radiasi matahari merupakan absorsi energi matahari dalam satuan cm per menit pengukuran intensitas penyinaran matahari biasanya menggunakan light meter proses radiasi matahari proses radiasi pada matahari dibagi menjadi dua proses yaitu proses pemanasan secara langsung diantaranya melalui proses absorsi refleksi dan difusi sedangkan proses pemanasan secara tidak langsung terjadi melalui beberapa proses seperti konduksi konveksi adveksi dan turbulensi alat untuk mengukur penyinaran matahari intensitas radiasi matahari diukur dan dipantau oleh badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG pada stasiun global atmosfer, WAJ atau GAW BMKG mempunyai berbagai macam peralatan untuk mengukur intensitas matahari yaitu peralatan konvisional maupun peralatan otomatis berikut adalah peralatan konvisional untuk mengukur intensitas matahari antara lain antinograf bimetal, capbel stokes, dan gunbelani sedangkan peralatan otomatis untuk mengukur intensitas matahari adalah pironometer, netradiometer, pigiometer, dan pioliometer ketepatan pengukuran intensitas cahaya matahari ketepatan pengukuran intensitas cahaya matahari dapat diketahui dengan membandingkan data intensitas cahaya yang terbaca pada alat ukur dengan alat ukur standar dari hasil pengukuran diperoleh kesimpulan bahwa alat ukur memiliki persentase ketepatan berkisar antara 94,112% sampai 99,986% dengan persentase ketepatan rata-rata sebesar 98,79% dan persentase kesalahan berkisar antara 0,14% sampai 5,888% dengan persentase rata-rata 1,21% Ketelitian pengukuran intensitas cahaya Ketelitian pengukuran intensitas cahaya diperoleh dengan cara melakukan pengukuran berulang terhadap intensitas tertentu data dibandingkan dengan alat standar yaitu luxmeter dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa ketelitian alat berkisar antara 1979 sampai 1999 dengan ketelitian rata-rata alat ialah 1993 persentase kesalahan relatif alat berkisar antara 0,0041% sampai 0,0676% dengan persentase kesalahan relatif rata-rata alat bernilai 0,0697% dan standar deviasi alat berkisar antara 0,950% sampai 87,725% dengan rata-rata standar deviasi ialah 23,965% pada pengukuran intensitas cahaya di bawah 3,200 lux standar deviasi bernilai kecil yaitu berkisar antara 1 sampai 10 sedangkan pada pengukuran intensitas cahaya yang lebih besar dari 3,200,000 lux standar deviasi lebih dari 50 hal itu berarti alat ukur ini sangat baik digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di bawah 3,200,000 lux durasi penyinaran matahari merupakan suatu indikator klimatologis untuk mengukur durasi atau lamanya penyinaran matahari pada suatu priode tertentu atau biasanya sehari atau setahun di suatu lokasi tertentu di bumi biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai rata selama beberapa tahun hal ini juga merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah dan karenanya berbeda dengan isolasi yang mengukur jumlah radiasi atau energi sinar matahari terhadap suatu wilayah selama priode tertentu durasi penyinaran matahari biasanya dinyatakan dalam bentuk jam per tahun atau rata jam per hari ukuran pertama mengindikasikan secara umum tingkat kecerahan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain dan ukuran selanjutnya berfungsi sebagai pembanding durasi penyinaran matahari di suatu waktu yang sama tetapi pada musim yang berbeda-beda selain itu ukuran ini sering digunakan untuk mengetahui persentase rasio durasi sinar matahari yang tercatat dan durasi siang hari pada priode pengamatan variasi durasi penyinaran matahari durasi penyinaran matahari didefinisikan sebagai jumlah kumulatif lamanya penyinaran matahari secara langsung selama satu hari penyinaran matahari ini akan mempengaruhi faktor-faktor cuaca diantaranya seperti suhu udara, kelembapan udara, awan, dan curah hujan semakin lama penyinaran yang diterima permukaan bumi akan meningkatkan suhu udara mengurangi kelembapan udara mempengaruhi penguapan terbentuknya awan dan mempengaruhi intensitas hujan baik sekian pemaparan materi mengenai intensitas penyinaran matahari dan alat ukurnya semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua burung darah burung cenderawasi cari dulu di Papua cukup sekian dan terima kasih moga bermanfaat untuk kalian semua sampai jumpa wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh